Warga Selandia Baru telah merayakan malam pergantian tahun lebih awal, yakni pada Kami Sore Waktu Indonesia. Pergantian tahun diwarnai Pesta Kembang Api di Langit Oklan. Ya, pemirsa informasi selanjutnya ini, kami punya informasi lembaga pengadilan sering dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Namun, apa jadinya jika 50% jaksa disinyalir melakukan pelanggaran? Selain pelanggaran, banyak juga kalangan mengkhawatirkan profesionalisme jaksa. Alasannya, Korps Adiaksa itu saat ini di bawah kendali kader partai yang rentan akan konflik kepentingan. Kinerja Jaksa Agung terus menjadi sorotan. Masyarakat Pematau Peradilan Indonesia atau MAPI menilai Korps HM Prasetyo itu masih banyak melanggar etika dan perilaku, utamanya di dalam persidangan. Berdasarkan data Koalisi Pemantauan Jaksa yang terdiri dari MAPI, ICW, Kontras, dan LSM lainnya, dalam 392 persidangan di 13 pengadilan negeri di 6 provinsi, ditemukan 199 kasus penyimpangan. Artinya, 50% jaksa disinyalir melakukan pelanggaran, baik etik maupun hukum acara. Salah satunya justru pelanggaran yang cukup mendasar, yaitu tidak menawarkan layanan bantuan hukum kepada tersangka maupun terdakwa. Selain pelanggaran, banyak kalangan juga mengkhawatirkan profesionalisme jaksa. Alasannya, Korps Adiaksa itu saat ini dibawah kendali kader partai yang rentan konflik kepentingan. Nah, kalau sekarang potensi untuk melakukan kriminalisasi atau hukum dijadikan alat kekuasaan sangat besar. Ya, karena jaksa agung berasal dari partai politik. Masa depan hukum di Indonesia semakin tidak jelas. Kekhawatiran ini bukan isapan jempol belaka. Presiden Joko Widodo bahkan sudah mengendusnya. Nomor saya, aduh, usahanya-usahanya mau pelanggaran seperti itu. Pasti yang sejajar. Pasti yang sejajar. Siapa yang dikriminalisasi? Siapa yang dikriminalisasi? Pakai berjaksaan. Bila Presiden sudah dapat menyelami rasa khawatir rakyatnya, apa alasan Presiden tidak segera mengganti jaksa agung? Padahal jaksa agung adalah ujung tombak untuk mewujudkan janji Presiden dalam nawacita saat kampanye Pilpres 2014 lalu. Setelah itu, jaksa agung juga salah satu ujung tombak penegakan hukum yang berkeadilan untuk segenap bangsa Indonesia. Bila begitu, kepada siapakah Presiden berpihak? Tim Liputan MNC Media melaporkan.